Bapak masih ke RSP AD? Masih, ini baru pulang dari RSP AD tadi 35 pasien harus saya tindakan Emang masih boleh praktek? Ya Saya tinggal di sini dari 2013 Oh 2013, oke Ini kan daerahku ini ya? Ya Oke Ini rumah Bapak? Ini rumah dinas Rumah dinas Saya diberikan rumah dinas supaya saya bisa melayani RSP AD dengan dekat Cepat ya? Cepat, 5 menit gak nyampe saya udah tiba di ruang tindakan saya Dari 2013 tuh? 2013 2014 kan Bapak Menteri ya? Enggak, 2019 Oh sorry, ya 2019 Bapak Menteri Gak pindah ke rumah dinas juga? Ya sekali-sekali Karena itu amanah Tapi ini rumah? Ya, saya tinggal di sini Bapak Sampai sekarang? Sampai sekarang Supaya dekat dengan RSP AD? Nah dekat kalau ada yang butuh pertolongan saya bisa lari ke sana dengan cepat Tadi malam aja sampai jam 1 malam saya harus cek dan recek semua kondisi pasien yang kebetulan emergensi telpon ke saya Bapak masih ke RSP AD? Masih? Ini baru pulang dari RSP AD tadi 35 pasien harus saya tindakan Emang masih boleh praktek? Ya selama izin praktek saya belum dicabut Bukannya udah dicabut? Yang dicabut kan keanggotaan saya Di organisasi ya Enggak ikut organisasi enggak ada masalah Enggak ngelawan Enggak pernah ngelawan Kan dosir, dosir ya pergi Kalau ngelawan itu dosir enggak pergi-pergi Pak Trawan Ya Apa kabar? Baik Baik? Sehat Sehat Pak Trawan tadi seperti yang saya bilang Pak Trawan itu sebenarnya the most wanted loh yang paling dicari loh Bersyukur Kemana aja Pak? Ya bekerja mengisi hari-hari dengan melayani Tidak berhenti untuk melayani Sampai hari ini pun Sebelum Mbak Rosy datang saya masih melayani Pasien hari ini 35 Dan saya bisa tangani semuanya dengan baik Itu adalah anugerah Karena Bapak Saya sendiri berkali-kali WA Bapak Berkali-kali Kompas TV bersurat Ya Sejak Bapak jadi Menteri Kesehatan Selama masa pandemi Vaksin Nusantara Enggak pernah ada jawaban Dan sekarang Akhirnya saya bisa wawancara Bapak Why now Pak? Kenapa sekarang Pak? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik Saya percaya Setiap waktu yang diberikan Itu yang terbaik Kapan saya harus menerima Kapan saya harus menolak Kapan saya harus bekerja Kapan saya harus istirahat Jadi kemarin-kemarin ketika Bapak menolak Atau belum mengiakan permintaan wartawan Itu spesifik alasannya apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Ya saya tidak mau menambah kegaduan Kuncinya satu Karena kegaduan tidak akan memunculkan akal sehat Karena itu suasana harus tenang Apalagi di saat pandemi Harus semua lebih mengarah pada hati pikiran yang baik menghadapi pandemi Pak hanya gini Pak Kan Bapak waktu itu Menteri Kesehatan Ya Bapak membuat kebijakan Kan adalah kewajiban Pak Bapak untuk menjelaskan Apa yang menjadi pemikiran Bapak Rencana Bapak Kebijakan Bapak Bukankah masyarakat berhak tahu Pak? Karena itu ada juru bicara Dan itu ditentukan langsung oleh pimpinan negara Kita ada juru bicara Dan setiap kementerian ada juru bicara yang akan berbicara Sehingga apa yang disampaikan oleh juru bicara Bisa tergamblang dengan baik Dan bila ada sesuatu hal yang tidak tepat Bisa dikoreksi oleh Menteri Tetapi kalau Menteri langsung berbicara Kalau ada kesalahan Yang koreksi siapa? Langsung nanti bisa ke kepala negara Tidak nyaman Jadi sebaiknya ada juru bicara Yang nanti akan bisa dikoreksi oleh Menteri Bila juru bicara tidak pas Jadi kalau orang mengatakan Bapak menghindar Tidak mau bertanggung jawab Ya tidak benar Karena semua aturan di dalam pemerintah itu Sudah yang mengatur Tidak ada visi-misi Menteri Yang ada visi-misi dari pimpinan negara Apapun soalnya itu Pak Saat ini yang penting Saya akhirnya bisa wawancara Bapak Dan izinkan saya bertanya apapun Oh boleh silahkan Enjoy saja Pak Terima kasih Pak Terawan Saya mulai dulu Pak Di situasi masa pandemi Pak Karena orang ingin tahu Dua tahun kita sudah pandemi Pak Sekarang memang sudah terkendali Pak Terawan dulu Kalau misalnya Yang diingat orang adalah Ketika Pak Terawan Susah masker Pak Terawan mengatakan Ya salah kamu sendiri Kenapa kamu pakai masker Ya itu harus saya lakukan Harga masker menuju 2 juta rupiah satu box Kalau itu terjadi dan menjadi rebutan masyarakat Dokter-dokter tenaga medis Tidak akan dapat masker Padahal masker itu adalah masker medis Maka kemudian muncul masker kain Ya Disitulah perlahan-lahan Barulah kita harus memberi penjelasan Dan edukasi kepada masyarakat Pentingnya memakai masker Waktu itu Pak Maaf Pak Waktu itu tidakkah Bapak Merasa bahwa Ada Kekeliruan dalam Penjelasan yang seharusnya Lebih akurat Karena kan memang pada waktu itu Harus masker Pak Bahwa masker susah dicari Itu soal lainnya gitu Pak Ada risiko yang lebih besar Dan juga harus ingat Apa yang saya omongkan itu Sesuai dengan WHO Katakan Maka di sebelah saya adalah Perwakilan WHO di Indonesia Dan Perwakilan WHO di Indonesia Yang menyatakan itu Kan membenarkan Kan di layar Tidak bisa dipotong itu Dan mereka mengatakan Bahwa saat itu memang Yang sakit pakai masker Yang sehat tidak perlu Dan Kalau pertanyaan adalah Masker mahal Ya memang akan menuju mahal sekali Saat itu Karena itulah Saya berpikir Ya pemerintah lah ya Saat itu yang mengupayakan Untuk Masker bisa diedarkan Di seluruh masyarakat Dan itu kan dilakukan Pak Terawan Pada waktu Bapak Menjadi Menteri Kesehatan Banyak sekali yang menilai Bahwa Bapak Menggampangkan Pak Ya Kunci dalam menghadapi Pandemi ini kan Imunity Kalau imunity itu Terganggu Yang paling mendasarlah Dari fikiran yang ketakutan Fikiran yang sangat cemas Harus dilakukan edukasi Yang benar itu Melakukan edukasi Sehingga dalam menghadapi Pandemi itu Tahu cara menghadapinya Seperti bagaimana Apa yang dimukakan Bapak Presiden Waktu itu Menjaga jarak Memakai masker Dan juga mencuci tangan Itu adalah hal-hal edukasi Dan itu pun kan bertahap Tidak bisa serta-merta Langsung bisa dilaksanakan Tidak semudah yang dibayangkan Ini adalah Istilahnya Mengubah mainstream orang Mengubah mindsetnya Dan juga Mengubah budaya Itu harus dilakukan dengan Bertahap Berlanjut Dan berkesinambungan Bahwa ini sebuah fenomena Yang Tidak pernah terjadi sebelumnya Kalaupun ada itu Ratusan tahun Sebelumnya Bahwa kita tidak boleh Memberikan ketakutan yang berlebihan Kecemasan yang berlebihan Satu hal Tetapi Bahwa masyarakat juga harus Disiapkan Dan tidak Menggampangkan Itu adalah hal berikutnya Jadi Istilah menggampangkan Ini yang berbeda Konteksnya Menggampangkan itu Istilahnya adalah Seolah menganggap bahwa itu Wah ringan Tidak bukan begitu Mengedukasi masyarakat Itu yang paling penting Jadi istilah menggampangkan Itu adalah Hal yang memang Isu dicetuskan Saat itu Dan apakah saya menggampangkan Tidak Maka saya mengeluarkan PSBB Mengeluarkan aturan-aturan Yang berkelanjutan Sudah itu Itu Memang hal yang harus dilalui Ya Supaya apa Tidak terjadi kegaduan Yang luar biasa Kegaduan itu akan Mempengaruhi segala hal Baik kesehatan Baik ekonomi Baik macam-macam Dan itu tidak baik Untuk rakyat Pak Trawan bahwa akhirnya Bapak tidak lagi Sebagai Menteri Kesehatan Apa yang waktu itu Ada dalam benak Bapak Apakah memang Bapak merasa Tidak Cukup Layak Atau tidak cukup kompeten Menjadi Menteri Kesehatan Di saat pandemi Tidak juga Saya berpikir bahwa Jabatan itu adalah anugerah Jabatan itu amanah Kalau saya diberikan Kemenangan untuk menjabat Saya jabat Kalau saya Diminta untuk berhenti Saya berhenti Tidak ada istilahnya Karena Merasa Tidak mampu Merasa Lebih mampu Tidak Tidak ada Itu amanah Dan saya akan kerjakan Sesuai tanggung jawab saya Dan itu Sudah saya wujudkan Dengan saya menyelesaikan Tugas Meskipun hanya Setahun lebih Tetapi Dengan enjoy Dimana kita lihat BBJS pun Dari defisi 30 triliun Diumumkan di 2021 kan Profit 18,5 triliun Kalau misalnya Kemudian Bapak ikut di Resafal gitu Pak Sebagai Menteri Kesehatan Dan kemudian Banyak orang melihat Ya memang Pak Terawan Tidak cukup Memiliki kemampuan Untuk mengendalikan Covid Pada waktu itu Apa respons Bapak? Respons saya ya Tergantung orang yang menilai Saya selalu bekerja Apa Seperti pakem saya Baik saya sebagai Manager Maupun saya Sebagai seorang Klinisi Latar belakang saya Sehingga saya gunakan Semua pengetuan saya Baik selama saya Menjabat Kepala Ketua-ketua Organisasi Baik Nasional Maupun Internasional Saya pakai Sepenuhnya Untuk Melawan segala Isu Melawan segala Hal yang Menurut saya Tidak patut Maka saya akan Bekerja lurus Dengan apa yang Saya yakin Itu benar Dan Saya buktikan Saya mampu Menyelesaikannya Dengan baik Soal waktu Tidak ada masalah Mau lima tahun Setahun Kan tidak ada problem Itu hanya masalah waktu Tetapi Kita selesaikan tugas Dengan baik Itulah yang menjadi Hal yang membahagiakan Saya Pak Trawan pernah merasa gagal Tidak sebagai Menteri Kesehatan Tidak Saya merasa Visi misi presiden Apa Ya itu saya kerjakan Kan saya paling konsekuen Apa Visi presiden Misi presiden Visi presiden kan waktu itu Satu BPJS harus tidak boleh Divisit lagi Sampai 2024 Saya berhasil Januari 2021 Mampu dia Profit 18,5 triliun Kan yang mengumumkan mereka Bukan saya Yang Kedua Harga Obat Waktu itu kan turun Jadi 49% Dan itu Ada di media Bisa dilihat jejaknya Alat kesehatan Kan hanya tadinya TKDN-nya 10% Nanti diharapkan Kurang dari 10% Diharapkan 2024 30% Kan sudah sampai 35% Entah alasannya karena pandemi Atau apa Kenyataannya Penggunaan TKDN Alat kesehatan Saya sampai keci anjur Segala Untuk pembelian Dan sebagainya Supaya mereka lebih aktif Supaya ada di e-katalog Dan itu terjadi dengan baik Jadi Visi misi Bapak presiden Sudah kita laksanakan Yang keempat Visi nya apa Waktu itu Stunting Saya merasa Aduh kalau stunting Dibebankan kita sendiri Rasanya berat Maka saya ngajak BKKBN untuk Mengendalikan Dan sekarang Ada di BKKBN Dan tinggal Kementerian Kesehatan Dan sebagainya Men-supportnya Jadi ya Kalau kita Merasa mampu Diatasi Merasa tidak Mampu dibagi Itulah yang menjadi Prinsip saya Sehingga Saya mampu Selesaikan Ibaratnya Empat Visi Itu dengan baik Kalau masalah pandemi Semeluruh dunia Sama menghadapinya Yang dilihat tinggal Impactnya Pada ekonomi bagaimana Kalau selama Impactnya pada ekonomi Itu baik Ya berarti Kita berhasil Menelesaikannya Semua Pak Terawan Jadi ketika Bapak Diri Ikut diri Shuffle gitu Buat Bapak Ya sudah Ini memang Tugas saya sudah selesai Iya Buat saya begitu Karena itu amanah Jabatan itu amanah Saya bisa selesai Kapan saja Buktinya apa Saya jadi Tentara kan harusnya Sampai detik ini Saya belum pensiun Saya pensiun Baru nanti September 2022 Tapi artinya Kan saya masih Belum pensiun Tetapi saya rela pensiun Karena apa Ada amanah baru Jabatan yang datang Maka saya harus Konsekuen Dengan apa yang Harus saya embat Pak Terawan Setelah tidak jadi menteri Bapak kan Namanya ada Sebagai Calon Duta Besar Portugal kalau gak salah ya Spanyol Spanyol Habis itu gak jadi Itu Menolak perintah presiden Loh Pak Ya Tetapi ada sesuatu Itu yang saya harus selesaikan Yaitu saya harus Menyelesaikan Vaksin Nusantara Kalau itu Tidak saya kerjakan Saya merasa Berdosa Karena saya Yakini Bahwa vaksin itu Yang bisa Membawa perubahan Pak Bapak itu Kontroversi sekali Ya Sebelum jadi menteri Bapak sendiri sudah Bermasalah dengan IDI Ya Tau-tau 2019 Di periode kedua Ya Presiden Alih-alih memilih Menteri Kesehatan yang lain Yang dipilih Menteri Kesehatan Yang bermasalah Dengan ikatan dokter Indonesia Lalu kemudian Bapak Tidak lagi di Menteri Kesehatan Bapak Di Amanatkan menjadi Duta Besar Spanyol Alih-alih Menjalankan Sebagai Dubes Bapak Dengan Vaksin Nusantaranya Itu juga Kontroversi Sekali Bapak ini Emang Memang Cari gara-gara Tidak Saya selalu Meyakini Apa yang harus saya kerjakan Kalau itu Untuk Kemaslahan umat Saya akan kerjakan Ya Kalau itu Kemaslahan umat kan Gak bikin gaduh Pak Tapi yang Bapak bikin Yang selalu Bapak bikin Itu bikin gaduh Pak Gimana Kemaslahan umatnya Yang bikin gaduh Kan narasi media Salah lagi Kan Mbak Rosy Gak gaduh Ini tadi yang ngomong gaduh Mbak Rosy Kalau saya gak gaduh Saya sama istri sayang-sayangan terus saja Gak gaduh rumah tangga saya Jadi begini ya Persepsi itu memang tergantung Dibangun mau kemana Dan Saya selalu meyakini Apa yang saya tempuh Kalau itu untuk Hal yang baik Saya akan Kerjakan dengan baik Kan Gak mungkin Saya bisa mencapai bintang tiga Kalau Sati Bukan seseorang yang Berani melakukan Terobosan-terobosan Dan melakukan Hal yang saya yakini dengan baik Tidak gampang Untuk jadi seorang cindera Apalagi belum Pajio nih harusnya Apa Pak Vaksin Nusantara Kenapa saya bilang gaduh Karena Bepom itu mengatakan Ini belum uji klinis Tapi Pak Terawan Terlihat bahwa ini harus Jadi vaksin Masal yang diberikan Sama seperti dengan vaksin Dari Cina Pfizer Moderna Dan lain sebagainya Padahal Bepom menjalankan fungsinya Bahwa ini harus uji klinis dulu Ya Jadi gini Kita harus tahu Semangat berdikari Untuk bisa mandiri Di bidang kesehatan Itu yang utama Kalau kita sendiri Tidak ada semangat Untuk berdikari Tidak akan pernah berdikari Dan Vaksin Nusantara Kalau dikatakan Belum uji klinis Coba dilihat Dia sudah masuk Di clinicaltrial.gov Yang diadop oleh WHO Dan di sana Sudah terpampang Hasil uji klinis 1 Dan uji klinis 2 Dan itu serius Tinggal dibuka aja Clinicaltrial.gov US Dan Kalau dikatakan Belum uji klinis Ya saya Dimanj Tidak pernah saya bantah Tapi bukalah Kalau memang di google Dibuka di Clinicaltrial.gov Akan ada di situ Itu artinya apa Pak? Artinya sudah dilakukan uji klinis Di? Di kita Di Indonesia Oleh? Oleh saya Kan gak bisa dong Pak Apa? Ini penelitian saya Diuji klinis oleh saya Kemudian Dinyatakan lulus oleh saya Kan gak bisa gitu Pak? Kan bukan lulus dan tidak lulus Uji klinis itu Mengungkapkan fakta yang ada Bukan untuk Seperti ujian Lulus dan tidak lulus Uji klinis itu Untuk mencari Fakta-fakta yang ada Apa yang terjadi Kalau kita kerjakan Nomor satu safety Safe enggak? Yang kita kerjakan Safe Oke Habis itu Efikasinya Mutunya gimana? Baik apa tidak? Lalu sampai detik ini Apa ada yang gara-gara Disuntik vaksin Nusantara? Enggak ada Atau dia jadi Atau dia menjadi Kegagalan Dia menjadi dirawat Di rumah sakit Gara-gara Disuntik vaksin Nusantara? Enggak ada Jadi Kalau uji klinis Ataupun riset itu Menjadi halangan Kapan kita bisa Membuat investasi? Investasi yang benar Di jangka panjang Itu adalah Riset R&D Dan R&D itu Termasuk salah satunya Adalah uji klinis Uji klinis itu Yang menilai siapa? Adalah Komite etik Di masing-masing rumah sakit Tidak ada Coba dibuka Peraturannya Pak saya setuju sekali Dengan soal kemandirian itu Saya setuju sekali Amerika negara besar Kekuatannya adalah Di farmasi Karena risetnya Saya setuju Tapi Saya juga tidak ingin Tergelincir atas Nama kemandirian Kemudian kita Meremehkan riset Karena bagaimanapun juga Medis itu Based on riset Nah Pak Apa susahnya Pak? Apa susahnya Ke Bepom Dan ini uji klinis Sehingga Kita semua terang-benderang Bahwa apa yang Bapak lakukan Benar Based on science Jadi gini Semua Kalau jabat Itu semua tergantung Budi pekerti Dan juga Bagaimana Kepribadian Masing-masing Dalam dia membuat Keputusan Itu adalah hak Dari setiap pejabat Seperti saya membuat Keputusan Sebagai menteri Itu hak saya Mbak Rosi protes Dan sebagainya Itu hak saya Nah sekarang Kalau ada pejabat itu Ya hak beliau Dan saya Tidak akan memprotesnya Buat saya Yang paling penting adalah Saya melakukan hal Yang tidak menyalahi Prosedur etis Maupun prosedur Uji klinis yang ada Saya mau tanya Kan selalu Anda Disesatkan oleh Kaidah ilmiah Kaidah ilmiah yang mana Itu yang sebenarnya Saya teriris Loh saya ini Hobinya riset Sama hobinya Uji klinis Ya Nah kok orang Anggap ngomong begitu Menurut saya Tidak pada tempat Selalu dikatakan Kaidah itu Menyesatkan masyarakat Kaidah ilmiah kan Gini Coba kaidahnya apa Tertulis apa Tidak tertulis apa Tidak bisa begitu Itu penyesatan Dari media Pada masyarakat Tapi media kan juga Mengutipnya dari otoritas Dalam hal ini Karena itu Saya ngomong Tergantung pejabatnya Pejabat sedang punya Kekuasaan Ya apa dia putuskan Dan saya Apa pernah bantah Tidak Dikatakan efek samping Sekian persen Tidak Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Karena dia baru Jabat Pak Kenapa memangnya Kalau misalnya Jalan aja Dengan Prosedur Yang dijalankan Oleh Bepom Siapapun Pimpinannya Baca dulu Keputusan Kesepakatan Tiga pejabat negara Ngatakan bahwa Tidak dilanjutkan Uji klinis itu Di Poin keempat Itu ngatakan Tidak dilanjutkan Biasanya geleng-geleng aja Ada pelitian Ataupun riset Tidak boleh Dijalankan Ini sebuah Menyedihkan hati Ya Saya sebesar Riset menyedihkan hati Apa udah Harus ada alasan Yang paling bagus Kaedah Mana kaedah Kalau kaedah ilmiah Coba dengan saya Kita uji kaedah Kalau ada hal yang Bisa mengancam jiwa orang Mana yang mengancam Itu yang namanya Kaedah-kaedah Baku dalam etik Tidak boleh Hanya sekedar Wah ini karena Tidak mengutip Kaedah-kaedah ilmiah Yang mana Jadi Bepom Menurut Bapak Bapak merasa Bahwa secara Sengaja Menghalang-halangi Saya minta Konfirmasi Dari Pak Terawan Saya tidak Tidak mau Karena itu Persepsi Persepsi bisa apa saja Saya tidak mau Bikin sesuatu Hal yang Yang istilahnya Menyamat Tidak menyamankan orang Tapi saya ingat Saya tidak pernah berhenti Kenapa Kepala Badan POM Maupun Pemerintah Saat ini Ya kalau Mengizinkan saya Bulan ini selesai Ya selesai Bulan depan Baru selesai Diizinkan Ya tidak apa-apa Tahun depan Ya tidak masalah Mau habis 2024 Juga tidak ada Persoalan Yang paling penting adalah Saya selalu Taat pada peraturan Pak Bepom kan waktu itu Mau mengatakan Bahwa ini Tidak lolos Uji klinis Tidak dapat Dilanjutkan Alasannya apa Kalau tidak Lolos uji klinis Alasannya Belum cukup Belum cukup Apanya Belum cukup Saya tidak tahu Ini kan Dari sisi Medis Tetapi Bepom Belum cukup Untuk dilanjutkan Pada uji klinis Berikutnya Jadi prinsipnya Begini Dalam riset Tidak ada Namanya Medical politik Tidak ada Political riset Di bidang medis Yang ada Adalah Apa yang Kita lihat Dalam hasil Riset itu Ya Apa tidak Datanya Seperti apa Itu yang Paling Bagus Bukan masalah Opini Maupun Persepsi Itu tidak Benar Dan kalau itu Dilakukan Terus menerus Maka Perkembangan ilmu Pengetahuan kita Tidak akan Jalan Lebih Coba Sekarang terbukti Perancis Mulai mengembangkan Apa Dendritic cell Vaksin Atau vaksin Nusantara Dikembangkan Bel-HIV Ingat Sekarang Kanada Sama Amerika Sedang Mengembangkan Dendritic cell Vaksin Digunakan Untuk Malaria Kita Negara Malaria Saya Mulai Mengembangkan Dendritic Vaksin Ini Dimulai 2013 2014 Sudah Kita Pakakan Untuk Cancer Dan Sekarang Sudah Berkembang Hebat Amerika Sudah Ngembangkan Sudah Uji Klinis Masuk Uji Klinis 3 Untuk Glioblasto Multiformal Saya Sudah Menulis Di Jurnal Untuk Introduction Dendritic Cell Vaksin Untuk Glioblasto Multiformal Artinya Apa Kita Terus Bersaing Dengan Dunia Dunia Sudah Melihat Dengan Dendritic Kita Bisa Lebih Bermanfaat Karena One Shoot Forever Oke Karenanya Saya Harus Bertanya Pada Bapak Jadi Pak Terawan Merasa Selama Ini Riset Riset Yang Bapak Lakukan Itu Seperti Selalu Dihalang Halangi Untuk Maju Berkembang Dan Memberikan Kontribusi Pada Medis Indonesia Karena Itulah Tergantung Dari Apa Tergantung Dari Ya Tergantung Dari Political Will Dama Good Will Apa Apa Yang Diinginkan Yang Punya Peraturan Itu Ingin Apa Apakah Melakukan Riset Kemudian Jadinya Malah Jadi Dianggap Tidak Punya Etika Atau Yang Bagaimana Inilah Yang Harus Disadari Ini Bukan Kejahatan Membuat Uji Klinis Membuat Ini Bukan Kejahatan Harus Diingat Ya Itu Harus Dipahami Bukan Sebuah Pelanggaran Hukum Ya Kalaupun Dianggap Tidak Sesuai Kalau perlu Ikut dibiayai Oleh negara Oh ini Tidak Pakai Uang Negara Itulah Yang Harus Dimengerti Saya Ingin Mengulang Lagi Apa Yang Pak Trawon Katakan Jangan Apa Apa Itu Ada Political Medical Political Di bidang Medis Medis Politik Medical Politik Maupun Apa Ya Jadi Ada Nuan Sa Politis Dalam Medis Medis Itu Harus Based Of Science Jangan Ada Main Permainan Politis Di Dalam Tapi Dalam Perspektif Yang Sama Justru Sebenarnya Main-main Politik Itu Pak Trawon Karena Ketika Bepo Mengatakan Ini Belum Selesai Uji Klinis Harus Lanjut Dulu Pak Trawon Alih-alih Mengikuti Apa Yang Dikatakan oleh Bepo Untuk Lanjut Uji Klinis Bapak Justru Ada Foto Vaksin Nusantara Dengan Para Pejabat Lalu Berfoto Dengan Para General Ini kan Politis Juga Pak Pak Trawon Jadi Based On Science Jadi gini Based On Science Harus Dibedakan Dengan Keinginan Dari Publik Untuk Mengemukakan Perasaannya Based On Science Tetap Dilakukan Itu Bagian Dari Riset Tetapi Keinginan Publik Untuk Bagaimana Dia Ngambil Foto Ya Terserah Mereka Mereka Mempublikasikan Kayak Apa Itu Urusan Mereka Bukan Urusan Saya Urusan Saya Adalah Saya Melakukan Sesuatu Sesuai Dengan Riset Yang Harus Saya Jalan Kaidah Kaidah Yang Harus Saya Kerjakan Orang Beli Berpendapat Lain Media Beli Berpendapat Lain Itu Hanya Dia Tetapi Saya Melakukan Secara Benar Apa Yang Dimaksud Dengan Riset Kalau Tidak Gitu Bagaimana Mungkin Saya Bisa Bekerja Sampai Sekarang Bagaimana Safety Sampai Deting Pak Terawat Ijinkan Saya Menanyakan Ini Pak Saya Mendapat Kesan Pak Dari Pembicaraan Bapak Bahwa Sebenarnya Bapak Ingin Melakukan Banyak Hal Untuk Negara Ini Dan Di Dunia Medis Tapi Ada Ada Apakah Seseorang Kelopok Orang Yang Busa Untuk Menghalang Halangi Ada Unsur Politis Untuk Pengembangan Penelitian Bapak Tapi Di Sisi Lain Pak Sesungguhnya Yang Juga Bisa Dilihat Bapak 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 Bermain Main Politis Di Dunia Medis Terbukti Tadi Soal Dengan Foto Kesaksian Pasien Pasien Bapak Jenderal Sebenarnya Bagaimana Mungkin Orang Berani Dengan Dokter Terawan Bapak Seorang Jenderal Pasien Bapak Presiden Republik Indonesia Pasien Bapak Jenderal Jenderal Tentara Jenderal Polisi Jadi Kalau Selama Ini Bapak Dihalang Halangi Itu Terasa Ngomong kosong Bapak Ya Menurut saya Tidak Seperti itu Justru mereka Ingin Taste of the water Melihat Bahwa Mampu Dia Mengalahkan Seorang Yang Begitu Apa Istilahnya Mendominasi Mendominasi Itu Akan Menjadi Kebahagiaan Dan Itu Yang Dicari Orang Orang Untuk Mengalahkan Seperti Itu Sedangkan Kalau Mereka Berfoto Apakah Mbak Bisa Larang Orang Berfoto Terus Kita Nyembunyikan Diri Terus Oh Mereka Minta Foto Ya Foto Aja Saya Tidak Pernah Minta Mereka 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 Karena Buat Saya Mereka Mau Berfoto Silahkan Foto Aja Kalau Mereka Mau Menggunakan Foto Ya Terserah Mereka Buat Saya Tanggung jawab Saya Adalah Saya Melakukan Sesuatu Sesuai Kaidah Benar Dan Kalau Itu Dianggap Tidak Benar Ya Urusan Mereka Saya Selalu Konsekuen Menjalani Apa Saja Tidak Pernah Surut Mundur Sedikit Karena Saya Percaya Yang Maha Kuasa Selalu Menjadi Saya Pak Terawan Saya Mau Konfirmasi Jadi Sebenarnya Vaksin Nusantara Ini Memang Produk Anak Bangsa Atau Sebenarnya Ini Juga Kerjasama Dengan Amerika Harus Kerjasama Tidak Ada Orang Bisa Mandiri Karena Itu Politik Dunia Dan Kerjasama Itu Bisa Membanggakan Kalau Negara Besar Mau Kerjasama Dengan Kita Artinya Apa Kita Dianggap Punya Kemampuan Oke Sorry Pak Jadi Kalau Dibilang Bahwa Vaksin Nusantara Adalah Karya Anak Bangsa Tidak 100% Benar Ini Karya Karya Itu Dibedakan Dengan Bahwa Itu Komponen Saya Beli Dimana Ya Sekarang Kita Lihat Yang Menurut Mbak Rosy Yang Karya Milik Bangsa Apa Tidak Ada Semua Campuran Segala Suatu Ada Adopsi Alat Alat Saya City Scan Misalnya Dari Jerman Produknya Mejanya Bukan Dari Jerman Dari Negara Lain Tapi Mbak Tersebut Apa Sebut Alat Itu Dari Jerman Tidak Bisa Mas Komponen Beli Jeep Misalnya Jaina Dari Korea Dari Mana Tapi Karena Merknya Ada Yaitulah Dari Kita Sama Vaksin Nusantara Namanya Dari Mana Indonesia Ini Produk Anak Bangsa Tidur Aja Tidur Karena Banyak Juga Yang Mengatakan Enggak Ini Sebenarnya Dari Perusahaan Amerika Pak Terawan Hanya Tinggal Mengembangkan Aja Apa Salah Sekarang Mbak Nyusun Karangan Bunga Bunganya Bunga Sakura Bunga Anggrek Bunga Dari Mana Mana Menurut Mbak Itu Karya Mbak Atau Bukan Dimana Kita Mampu Mengakses Semua Hal Dengan Baik Entah Dari Mana Datangnya Dan Mampu Kita Hasilkan Menjadi Sebuah Karya Itu Namanya Karya Kita Karya Bangsa Sama Dengan Musik Musik Lagu Kita Itu Musiknya Dari mana Mana Dan itu Karya Siapa Karya Anak Bangsa Jadi Tidak Boleh Kita Seolah Kalau Karya Anak Bangsa Itu Produksinya Betul Betul Mulai Dari Bahan Semua Dihasilkan Sendiri Tidak Efisien Tidak Efisien Efisiensi Tidak Ada Dan Itulah Management Management Itu Harus Efisiensi Mana Yang Harus Diproduksi Sendiri Sehingga Bisa Efisien Mana Yang Harus Diproduksi Tempat Lain Supaya Lebih Efisiensi Kalau Semua Harus Membangun Pabriknya Disini One Inevisien Lebih Baik Seperti Kita Membuat Perangkat Perangkat Itu Bisa Dijual Di Negara Lain Jadi Bapak Memang Mengakui Bahwa Iya Betul Vaksin Nusantara Ini Memang Ada Kerjasama Dengan Iya Kerjasama Itu Harus Dilakukan Dan Itu Harus Secara Terbuka Dari Dulu Kita Juga Bilang Kita Kerjasama Meskipun Dalam Hal Ini Kita Mengerjakan Sendiri Patrawan Ada Soal Vaksin Nusantara Ada Juga Soal DSA Yang Belum Selesai Terakhir Bapak Dipecat Dari Anggota IDI Rusa Udah Berkali-kali Dipecat Jadi Udah Biasa Dipecat Ini Tidak Menjadi Sesuatu Yang Buat Bapak Harus Diselesaikan Ya Diselesaikan Caranya Gimana Yang Mutusin Pecat Ya Sudah Dipecat Aja Kalau Memang Diputuskan Seperti saya tadi Awal Bilang Jabatan Apapun Itu Amanah Kalau Yang Punya Kekuasaan Bilang Harus Selesai Ya Ada Soal Kepasrahan Pak Ini Bukan Pasrah Berbeda Kepasrahan Dan Peraturan Itu Sangat Berbeda Karena Bapak Misalnya Dipecat Dari IDI Itu Karena Bapak Diminta Sejak Tahun Berapa Dari Tahun 2013 Kalau Nggak Salah Itu Masih Dokter Menkes Nila Muluk Dari 2013 Minta Penjelasan Soal DSA Sampai Sekarang Berlarut Pertanyaannya Adalah Banyak Orang Diselamatkan Dengan DSA Yang Diinginkan Adalah Tinggal Penjelasan Ilmiah Apa Terawat Apa Susahnya Menurut Mbak Penjelasan Ilmiah Yang Paling Baik Datang Ke IDI Di MKEK Itu Salah Itu Penyesatan Penjelasan Yang Baik Adalah Melalui Jurnal Apa Yang Dilakukan Dan Jurnal Yang Baik Ataupun Sesuatu Riset Yang Baik Itu Yang Uji Siapa Paling Baik Yang Uji Ada Universiti Apapun Bentuknya Kalau Sudah Kita Melakukan Uji Di Sebuah Universiti Dan Diuji Oleh Tim Bahkan Sampai Doktoral Yaitu Udah Paling Sah Kalau Nggak Yang Uji Siapa Tapi Ini Sudah Organisasi Profesi Yang Berama Ikatan Dokter Indonesia Tidak Ada Mbak Saya Mau Tanya Kapan Ada Orang Yang Mengembangkan Terus Lapor Ke IDI Bahwa Dia Sudah Membuat Sesuatu Yang Baru Tidak Ada Saya Dokter Lama Itu Penyesatan Dari Sebuah Berita Jadi Maksudnya Gimana Yang Benernya Harusnya Gimana Yang Bener Ya Dikerjakan Aja Masuk Jurnal Ilmiah Dijikan Di Universiti Kalau Itu Sudah Sah Di Jurnal Sudah Terbit Apalagi Ya Tapi Kan Itu Tidak Seperti Itu Prakteknya Di Indonesia Prakteknya Harus Seperti Itu Tidak Boleh Disesankan Persis Itu Prakteknya Harusnya Seperti Itu Tetapi Kan Yang Terjadi Di Indonesia Misalnya Kasus Bapak Dari Tahun 2013 Itu Sebenernya Kementerian Kesehatan Sudah Membuat Tim Untuk DSA Lalu Kemudian ID Dari Majelis Kode Etik Kedokteran Kan Meminta Penjelasan Bapak Sebentar Sebentar Saya akan Menteri Kesehatan Saya akan Tahu Betul Apa Yang Terjadi Mulai Bunila Sampai Kesaya Apa Yang Saya Lakukan Apakah Saya Membantai Itu Suratnya Bunila Itu Ada Itu Isinya Isinya Adalah Dilanjutkan Riset By Services Artinya Apa Melakukan Pelayanan Terus Dengan Melakukan Penelitian Pelitian Lanjut Penelitian Lanjut Yang Dilakukan Apa Dari DSA Seperti Yang Saya Hari Ini Bekerjakan Apa Selain Untuk Stroke Saya Kerjakan Untuk Cancer Prostat Cancer Ginjal Untuk CTU Satu Lagi Untuk Cancer Payudara Itu Berarti Riset Saya Jalan Terus By Services Bukan Hanya Sekedar DSA Untuk Otak Saja Dan Itu Berkembang Pesat Seluruh Dunia Juga Sama Nah Kalau Tidak Ada Riset Tidak Ada Pembaruan Keilmuan Mau Sampai Kapan Kenapa Tidak Bapak Jelaskan Ini Di MKEK Majelis Koda Etik Kedokteran Saya Datang Ke MKEK Itu Tahun 2013 Sesaat Saya Menjabat Ketua Komite Medik Bayangin Jabatan Saya Pernah Jadi Ketua Komite Medik RS PAD Bintang Satu Pertama Kali Yang Saya Lakukan Apa Begitu Jabat Saya Datang Ke MKE Terus Apa Yang Terjadi Di Saya Silaturahmi Untuk Bagaimana Menjalin Diskusi Menjalin Hal Hal Yang Baik Yang Terjadi Apa Ya Ketidak Nyamanan Ya sudah Saya Selesaikan Nanti Melalui Uji Klinis Di Universiti Dan Saya Kerjakan Saya Konsekuen Maka Sambil Di Unhas Dan Boleh Selesai Dengan Baik Kalau Itu Juga Tidak Dianggap Cukup Dengan Apalagi Yang Lebih Tinggi Selain Universiti Untuk Ngujinya Nggak Ada Yang Nguji Itu Paling Jurnal Q1 Atau Apa Atau Jurnal Apa Sesuai Skopus Terindek Apa Ya itulah Yang harus Dilakukan Kalau Masalah Opini Dan Penggiringan Ya silahkan Saja Saya akan Terus Sesuaikan Sebelum Izin Izin Praktek Saya Dicabut Ya saya Bekerja Perkara Nanti Saya Kedepan Tidak Bisa Praktek Lagi Karena Saya Tidak Bisa Ngajukan Izin Praktek Itu Urusan Berikutnya Karena Bapak NKEK Dan IDI Sampai Dipanggil Ke DPR Dan DPR Waktu itu Juga Memberikan Pembelaan Yang Luar Biasa Kepada Bersyukur Itu Digerakkan Hatinya Oleh Dokter Ya Bukan Mereka Merasa Bahwa Apa Yang Maha Kuasa Sudah Berikan Buat Mereka Dan Saya Ngerja Terlapor Maksudnya Bapak Telah Melakukan Tindakan Terapi Pengobatan Terhadap Stroke Ischemic Kronik Yang Dikenal Sebagai BW Atau BS Melalui Metode Diagnostik DSA Setidaknya Sejak Juli 2013 Dan Metode Itu Pada Saat Itu Belum Ada EBM Atau Mungkin Kalau Bahasa Awam Apa EBM Evident Based Medicine Itu Dimulai Dari Pendapat Saya Misalnya Saya Sekarang Profesor Saya Berpendapat Itu Sudah Evident Based Medicine Level Satu Jangan Salah Evident Based Medicine Dimulai Dari Pendapat Ahli Itu Evident Based Medicine Jadi Sebenarnya Saking Bingung Ya Apa Standar Mau Dipakai Untuk Coba Saya Mau Tanya Obat Yang Pernah Evident Based Medicine Paling Tinggi Pun Akhirnya Juga Harus Dihapus Dari Peredaran Jadi Jadi Ada Sesuatu Yang Agak Berbeda Menai ABM Harus Dimengerti Ini Biar Nanti Dilingkungan Ilmiah Yang Berbicara Tidak Boleh Sembarangan Ngomong Soal ABM ABM Bagian Dari Kecil Ya Pak Pak Dr. Terawan Begitu Banyak Orang Yang Berasa Bersyukur Dan Terselamatkan Oleh Dr. Terawan Itu Tidak Diragukan Lagi Tetapi Kan Kemudian Organisasi Profesi Melihat Bahwa Apa Yang Dokter Lakukan Itu Belum Bisa Dinyatakan Sebagai Memiliki Evident Based Dengan Science Melalui Science Yang Bapak Lakukan Maaf Yang Bapak Lakukan Yang Terjadi Saat Ini Adalah Testimoni Para Tokong Padahal Testimoni Itu Adalah Bagian Terendah Dari Sebuah Metodologi Medis Itu Keliru Kita Harus Lihat ABM Itu Bagian Dari Apa ABM Itu Dari Bagian Dari Bagaimana Keuntungan Yang Didapat Dari Masyarakat Maupun Itu Kemudian Berapa Mengenai Uji Klinisnya Dan Bagaimana Mengenai Efek Samping Itu Menjadi Tiga Hal Yang Disatukan Bukan Satu Hal Hanya Uji Klinis Saja Bukan Uji Klinis Saja Hasilnya Mencelakakan Orang Bagaimana Tidak Bisa Seperti Itu Cara Memandangnya Selalu Harus Holistik Seperti Tadi Mbak Ngomong Sebelum Kita Selalu Peperangan Itu Bukan Masalah Battle Tapi War Jadi Harus Dilihat Holistik Bagaimana Holistik Itu Dilihat Dan Harus Dilihat Yang 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 Menentukan Untuk Sesuatu Itu Benar Dan Tidak Bukan Organisasi Kedokteran Bukan Harus Koligium Perhimpunan Koligium Perhimpunan Sampai detik Ini Tidak Pernah Menyalahkan Kita Dalam Bekerja Sebagai Intervention Redulogy Itu Memang Bidang Kita Dan Itulah Yang Menjadi Hak Utama Adalah Koligium Radulogy Dan Koligium Radulogy Memberikan Saya Kemenangan Sesuai Dengan Sertifikat Kompetensi Yang Saya Punya Kalau Awalnya Gini Pak Kan Bapak Radiologis Radiologis Kan Gak Boleh Membuat Tindakan Meng Diagnosa Itu Kan Kata Mbak Coba Dilihat Di Seluruh Dunia Saya Keliling Dunia Punya Ngerjakan Radiologi Intervensi Untuk Otak Untuk Manapun Harus Diingat Minimal Invasif Dan Seperti Itu Adalah Dipakai Coba Di Amerika Terkenal Perandaligasi Dan UCSF Ya Tapi Kalau Misalnya Semua Apa Yang Membuat Seorang Radiologis Bisa Melakukan Tindakan Pak Nanti Kan Semua Dokter Bisa Ngaku Ngaku Saya Bisa Kan Harus Ada Kompetensi Ada Kompetensi Yang Dikeluarkan Kolegium Maka Ada Sub Spesialis Radiologi Intervensi Di Kolegium Radiologi Dan Bapak Rasa Ini Bukan Kewenangan IDI Ya bang Bukan IDI Organisasi Masyarakat Bidang Itu Silahkan Tetap Yang Punya Kewenangan Kolegium Bagaimana Kolegium Masing-masing Medis Itu Kedokteran Itu Bekerja Menilai Dan Juga Bagaimana Memantau Setiap Anggota Kolegium Yaitu Kolegium Radiologi Karena Itu Keilmuan Radiologi Kalau Yang Menilai Kolegium Lain Dia Akan Mintanya Yang Lain Empat Rawan Merasa Memang Merasa Didiskriminasi Oleh IDI Saya Tidak Pertah Merasa Didiskriminasi Atau Apapun Itu Adalah Sebuah Kemenangan Apapun Yang Mereka Ingin Perbuat Dan Itu Mumpung Mereka Yang Berkuasa Harus Diingat Bahwa Kita Selalu Menghargai Memang Kamu Sudah Berkuasa Dan Kamu Punya Putuskan Saja Tidak Usah Ragu Mengapa Bapak Tidak Melihat Apa Yang Dilakukan IDI Ini Demi Menyelamatkan Manusia Supaya Mereka Yang Menerima Terapinya Pak Terawan DSA Spa Otak Atau Cuci Otak Apapun Terminologinya Itu Memang Sudah Terbukti Secara Medis Sekarang Logis Bilang Sesuatu Mengancam Jiwa Dan Sebagainya Berapa Puluh Ribu Pas Yang Sudah Kerjakan Logis Tidak Kita Masuk Logika Karena Medis Logis Logika Kalau Tidak Masuk Logika Medis Itu Namanya Opini Dan Persepsi Untuk Menyesatkan Dan Itu Berbahaya Untuk Bidang Keilmuan Dan Menurut saya Tidak Setuju Kalau Menganggap Wah Ini Untuk Penyelapan Itu Kan Kata Kata Jargo Seperti Tadi Kaidah Ilmiah Jargon Nah Kaidahnya Mana Harus Ada Mbak Tidak Boleh Kita Seperti Itu Saya Tidak Pernah Mengkritik Mengoreksi Silahkan Anda Berpikir Tapi Harus Ingat Logika Medis Harus Jalan Kalau Namanya Mengancam Mengancam Dimana Memang Ada Kasus Tapi Kan Mungkin Tidak Terlatih Tidak Tau Cara Mengerjakan Seperti Itulah Yang Harus Di Bagaimana Pertanyaannya Pak Terawan Selama Ini Yang Muncul Adalah Kisah Sukses Tapi Banyak Banyak Yang Gagal Dari DSA Dan Itu Tidak Terpublikasi Ya Sekarang Gini Aja Kan Riset Kita Jalankan Itu Kan Dengan Murni Artinya Jurnal Yang Kita Buat Itu Dengan Pengawasan Komite Medik Dan Kita Lihat Kita Catat Mana Kegagalannya Mana Efek Sampingnya Mana Apa Bukan Tercatat Dengan Detik Dan Itu Terpublikasi Dengan Baik Dibaca Saja Di Jurnal Ilmiahnya Kalau Jurnal Itu Juga Diangep Tidak Dibiasa Dengan Cara Apalagi Tidak Ada Opini Kekuasaan Tidak Saya Tidak Memanfaatkan Kekuasaan Saya Untuk Hal-hal Yang Tidak Baik Dan Saya Jadi Menteri Tidak Tidak Berbuat Untuk Wah Melegalkan Tidak Saya Tidak Jalan Aja Pak Kenapa Tidak Jalanin Aja Proses Di IDI Dengan MK EK Memangnya IDI Segala Galanya Dan Kalau Itu Sesuai Dengan Etik Saya Jalan Kalau Tidak Punya Etik Caranya Seperti Itu Tanpa Etika Ya Artinya Di Dalam Kesejawatan Itu Harus Saling Menghargai Tidak Boleh Saling Mengepiri Kalau Sudah Muncul Saling Ingin Mengepiri Bahkan Ingin Membuat Sesuatu Yang Tidak Baik Niat Yang Tidak Baik Yang Tidak Perlu Enjoy Aja Dari Mana Bapak Tau Bahwa IDI Punya Niat Yang Baik Dari Bapak Apa Indikasi Saya Bukan Ngatakan Dia Punya Niat Saya Bilang Sesuatu Itu Harus Dilakukan Dengan Saling Menghargai Prajai Etika Harus Diengan Kasus Ini Sudah Lama Betul Dan Saat Menjabat Pun Saya Sudah Selalu Berkomunikasi Boleh Dilihat Apa Yang Saya Lakukan Apa Yang Saya Jawab Tidak Pernah Tidak Saya Jawab Di Tengah Tengah Kesibukan Saya Sebagai Kepala RS Badi Waktu Saya Selalu Menjawab Ya Sekarang Tergantung Mereka Sendiri Ya Dalam Penjelasan MKRK Di DPR Itu Saksi Ahlinya Nama Nama Hebat Profesor Profesor Hebat Tapi Bukan Bidang Saya Bukan Bidang Harus Ingat Profesor Boleh Tapi Harus Bidang Yaitu Radiology Ataupun Radiology Intervensi Karena Kalau Misalnya Itu Profesor Guru Besar Bukan Bidang Selama Itu Bukan Bidang Akan Berbeda Opini Yang Berbeda Karena Akan Muncul Konflik Of Interest Akan Menimbulkan Konflik Of Interest Mengambil Bagiannya Mengambil Bagian Dari Para Profesor Terawan Gak Melihat Bahwa Mereka Yang Memberikan Kesaksian Di MKEK Dan Juga Yang Dipresentasikan Di DPR Itu Adalah Para Guru Besar Profesor Yang Sesuai Dengan Bidangnya Bapak Radiology Intervention Nggak 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 Disitulah Anda Merasa Nggak Adil Saya Bukan Merasa Nggak Adil Saya Senyum Wajar Nggak Ada Kata Adil Itu Dunia Seperti Ini Kita Harus Jalanin Baik Jadi Sorry Pak Terawan Kalau Misalnya Para Guru Besar Profesor Itu Dari Radiology Intervention Mengatakan Ini Belum Bisa Dibuktikan Secara Medis Anda Bisa Terima Ya Kita Aduh Kamu Tidak Terimanya Dimana Riset Yang Mana Ini Kan Konteks Karena Selama Yang Memberikan Kesaksian Dokter Bila Tidak Ada Bidang Saya Radiologis Artinya Kalau Misalnya Ini Diberikan Kesaksian Ini Atau Opini Ini Diberikan Oleh Mereka Yang Datang Bidang Bapak Bapak Bisa Terimanya Sehingga Jadi 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 Diskusi Dengan Saya Apple To Apple Tahu Penjelasannya Kalau Bukan Bidangnya Gimana Mau Jelaskannya Sama Kalau Misalnya Bidangnya Itu Bidang Yang Lain Baik Itu Pakai Operasi Atau Pakai Apa Terus Saya Suruh Menilainya Biar Saya Profesor Terus Gimana Opininya Sesuai Saya Tidak Akan Pernah Selesai Itu Akan Sesuai Opini Dia Dalam Menyikapi Bidangnya Dan Itu Menurut Saya Tidak Akan Menyelesaikan Carut Marut Ini Dan Ngapain Juga Diselesaikan Sudahlah Jalan Aja Tapi Bapak Keliatannya Enggak Ingin Mengikuti Apa Yang Jadi Rekomendasi Ini Lain Rekomendasi Yang Mana Rekomendasi Yang Dia Inginkan Seperti Apa Kalau Masuk Akal Saya Kerjakan Misalnya Gini Pak Saya Pernah Wawancara Para Dokter Mengatakan Gampang Aja Silahkan Di Uji Misalnya Ada Lima Pasien Ada Sepuluh Pasien Lima Dengan DSA Lima Tidak Kita Lihat Seperti Apa Hasilnya Etis Dak Melakukan Seperti Itu Untuk Orang Yang Sama Ingin Semuanya Sehat Tidak Etis Etika Itu Yang Harus Ditekak Hati-hati Dalam Membuat Kelompok-kelompok Penelitian Ini Tindakan Bukan Obat Etis Tidak Misalnya Sesuatu Masalah Di Badan Kita Yang Satu Dibuka Satu Tidak Buka Satu Diambil Satu Tidak Diambil Itu Tindakan Kalau Obat Satu Kasih Plasebo Satu Tidak 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 Hati-hati Kan Sama Pak Bapak Kan Juga Penelitian Yang Masih Diragukan Apakah Itu Mengerikan Untuk Satu Tidak Apalagi Tentang Otak Jadi Begini Di Dalam Kita Melakukan Sesuatu Kita Sudah Tau Takarannya Sudah Tau Batasannya Mana Safety Mana Safety Dan Semua Ada Di Peraturan Dunia Di Dunia Kesehatan Sudah Ada Jurnal Yang Semua Berapa Carian Harus Diberikan Berapa Dosis Yang Harus Diberikan Tidak Perlu Kita Meneliti Ulang Tidak Perlu Karena Sudah Ada Jurnal Internasional Dan Itu Tinggal Kita Melanjutkan Apa Yang Kita Kerjakan Inovasi Apa Yang Kita Kerjakan Dari Penelitian Orang Orang Yang Sudah Ada Sebelum Kalau Tidak Semua Orang Mengawali Dari Awal Bawah Kapan Sampainya Di Titik Wujud Itulah Yang Harus Disadari Dalam Riset Kita Kalau Tidak Perlu Dasar Kita Langsung Dilanjutan Diterapan Kalau Jurnal Yang Ini Sudah Ada Semua Tinggal Lanjutkan Iya Nah Di Sebelah Terus Diketahui Maka Saya Senyum Terus Saya Tidak Mungkin Bisa Selesai Doktoral Saya Kalau Tidak Ada Jurnal Jurnal Sebelumnya Yang Mendukung Tidak Mungkin Orang Bilang Begini Pak Terawan Ya Jelas Saja Doktoral Dokter Terawan Itu Diluluskan Siapa Yang Berani Wah Tidak Boleh Begitu Saya Sekolahnya Empat Tahun Artinya Saya Mulai Dari Kuliah Dari Ini Semua Kalau Diluluskan Saya Sekolah Paling Setengah Tahun Atau Berapa Bulan Ini Sampai Tahun Untuk Nyelesaikan Artinya Saya Mengeliti Semua Tahapan Prosesnya Dengan Baik Perkuliah Dengan Baik Persaratannya Dengan Baik Baik Sarat Apa Umum Maupun Sarat Khusus Termasuk Tufel Dan Sebagainya Saya Harus Lalu Itu Logika Yang Sama Yang Saya Tanya Bapak Kalau Itu Sudah Laluin Aja Apa Yang Dimitain Kenapa Kemarin Kemarin Sebelum Dipecat Kenapa Tidak Jalanin Aja Tidak 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 Masuk Akal Tidak Alasan Medis Yang Tidak Masuk Akal Tidak Berlidik Dan Saya Tegas Alasan Yang Lebih Cenderung Kalah Politik Medis Saya Tidak Mau Karena Ini Menyangkut Nyawa Manusia Menyangkut Safety Menurut Safety Tidak Bisa Seperti Apa Indikatornya Bahwa Ini Tidak Punya Nuansa Medis Untuk Selamat Baca Literat Baca Harus Tegas Baca Semua Jurnal Jurnal Yang Ada Harus Begitu Mbak Saya Maaf Sekarang Saya Tegas Harus Baca Jurnal Masa Guru Besar Para Profesor Bidih Tidak Baca Jurnal Bukan Bidangnya Baca Jurnal Orang Lain Habis Menurut Dokter Terawan Para Dokter Masih Profesi Dokternya Masih Perlu Organisasi Seperti Ini Perlu Banyak Artinya Bukan Hanya Satu Menjadi Tempat Konggo Konggo Kita Bersama Bersahabat Tapi Semua Aturan Mengenai Jadi Dokter Praktek Dan Sepertinya Itu Tanggung jawab Pemerintah Kalau Pemerintah Mengeluarkan Atas Rekomendasi Dari Sebuah Organisasi Berarti Pemerintah Di bawahnya Yang Memberi Rekomendasi Saya Misalnya Jadi Penteri Mengeluarkan Ada yang Rekomendasi Ya Saya Berarti Yang Rekomendasinya Lebih tinggi Dari Saya Sehingga Saya Luluskan Artinya Tidak Boleh Seperti Dan Kita Melihat Bahwa Kita Sekolah Sampai Menjadi Profesor Seperti Dokter Profesor Apakah Organisasi Profesi Yang Biaya Dan Pemerintah Tinggal Memanfaatkan Tenaganya Dan Harus Ingat Rasio Dokter Dengan Penduduk Itu Masih Sedikit Nah Kalau Perlakuannya Pada Para Dokter Seperti Gimana Kita Bisa Bersaik Dengan Negara Lain Mungkin Pertanyaan Jadi Gini Seorang Dokter Terawan Aja Yang Dibacking Para Jendral Bisa Di Perlakuan Apalagi Teman-teman Saya Yang Tidak Punya Apa 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 Yang Berjadinya Banyak Yang Seperti Dokter Terawan Silahkan Dibuka Berita Berita Apalagi Yang Kemarin Juga Menghadap Ke Komisi Sembilan Dan sebagainya Beritanya Ada Semua Keluannya Sama Saya Kan Baca Ternyata Banyak Teman Saya Banyak Bilih Gitu Aja Mereka Malah Lebih Sulit Untuk Mengajukan Ijin Praktik Kalau Saya Sudah Jelas Enak Sudah Jelas Sulitnya Kalau Mereka Tidak Jelas Sulitnya Jadi Menurut Dokter Harusnya IDI Tidak Mengatur Ijin Praktik Dokter Betul Tidak Perlu Mengeluarkan Rekomendasi Ijin Praktik Biar Pemerintah Yang Semuanya Karena Itu Hak Pemerintah Untuk Pelayanan Pada Masyarakat Bukan Hak Organisasi Profesi Dan Kalau Itu Yang Terjadi Penyesatan Perundang Kan Dokter Terawan Batas Akhir Ijin Praktik Sampai Tanggal Agustus 2023 2023 Masih Tahun Depan Dari Kita Bicara Saat Kalau Perundang Undang Masih Seperti Ini Saya Terus Tidak Praktik Karena Tidak Mungkin Saya Mengajukan Ijin Praktik Masih Boleh Praktik Saya Praktik Saya Layan Tidak Punya Ijin Praktik Ya Saya Tidur Menikmati Pensiun Kan 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 Hidup Pilihan Dan Menurut Saya Apa yang Bisa Saya Kerjakan Selama Saya Masih Kuat Untuk Melayani Saya Akan Layan Selama Pikiran Saya Masih Boleh Dipakai Untuk Membantu Banyak Orang Saya Pakai Dokter Terawan Saya Harus Menyudahi Perbincangan Ini Tapi Saya Minta Konfirmasi Sekali Lagi Benarkah Dokter Terawan Begitu Berani Saat Ini Karena Memang Dokter Terawan Backing Para General Tentara Polisi Dan Para Elit Politik Saya Jawab Tidak Karena Backing Saya Tuhan Yang Mengkuasa Terima Kasih Dokter Terima Kasih Untuk Wancara Dan Penjelasan Serta Klarifikasinya Terima Klarifikasinya 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 Klarifikasinya